Hai perjalanan itu kembali berlanjut Ika dan manda masih terdiam diri sambil menetap surat keputusan pemindahan tugas yang tadi sudah ditantangani oleh Roni serta mereka berdua surat itu benar-benar mereka kirim dan terima melalui mesin fake yang ada di rumah Astri ini mereka benar-benar resmi tercatat sebagai anggota polisi yang berdugas di Polda Garut tepatnya di bawah pimpinan AKP Muhammad Sahroni istrinya Pak Roni itu pengertian sekali ya dia sampai segitunya kernya dengan apa yang sedang kita hadapi saat ini karena hanya mendengar penjelasan dari satu rekan kita di kantor yang lama mengenai rencana buruk Pak Bian ujar manda sejujurnya sih kami pun merasa begitu istrinya Pak Roni itu seakan pernah melewati hal buruk seperti yang sedang kamu dan Kak tika hadapi saud juju ikut memberikan penilaan tentang Roni dan istrinya manda pun terbalik dan menetap juju yang sedang duduk di kursi paling paling belakang bersama Aris dan Sian nah itu yang aku maksud aku juga langsung kepikiran ke sana saat mendengar penjelasan dari Pak Roni mengenai keputusan yang diambilnya andai bukan karena permintaan istrinya maka Pak Roni mungkin masih mempertimbangkan permohonan dari salah satu rekan kerjaku di kantor lama tapi karena istrinya sendiri meminta maka Pak Roni langsung mengambil keputusan untuk menerima untuk menerima Kak Tika dan aku agar bisa tercatat bekerja di kantor Polda Garut sejak berapa bulan lalu sekarang aku jadi penasaran dengan sosok istrinya Pak Roni apa mau ketemu dia ungkap manda Tika menutup kedua matanya selama berapa saat saat menahat nyutan yang terus terasa di kepalanya Sian terus lembut-lembut buncak kepala Tika dari arah belakang membuat Tika merasa tenang dan jauh lebih santai iya Kak Saudiana dengan cepat dan melirik pada kaca spion untuk melihat Tika bisa pulang dulu ke menara kepalaku pusing sekali pinta Tika Lili langsung bangkit dan menggeser manda dari tempat duduknya dengan paksa ia memeriksa suku putih Tika dengan cepat dan juga memeriksa tekanan darahnya dengan alat yang bisa yang biasa ia bawa Kakak sepertinya terlalu kelelahan tekanan darah Kakak rendah sekali sepainya kita memang pulang dulu ke menara agar Kakak bisa istirahat dan memulihkan keadaan kucar Lili Tika tersenyum sini sesaat entah keadaanku akan pulih atau tidak Lili aku tidak yakin lirihnya Sian meremas kedua bahu Tika dengan lembut usai mendengar apa yang wanita itu katakan jangan pesimis Tika tolong jangan pesimis dengan hidupmu sendiri setidaknya kamu harus tetap memiliki harapan untuk dirimu saat ini ujar Sian Tika tidak menanggapi apa yang Sian katakan dan hanya tetap menutup kedua matanya seperti tadi keadaan antara Sian dan Tika memang sedang sangat sulit tidak ada yang bisa menyarankan sesuatu untuk mereka pada saat itu karena keputusan jelas ada di tangan masing-masing posisi mereka benar-benar sebaik salah jika dilihat dari sisi manapun jika Tika mundur maka Sian yang akan maju namun jika Sian yang mundur Tika jelas tidak lagi punya harapan untuk bertahan sejujurnya semua orang sangat gemas dengan hubungan antara Sian dan Tika yang tidak pernah menampakkan satu kejelasan namun yang paling merasa gemas dan tidak tingkah kedua manusia itu adalah Manda Manda jelas sangat ingin mendengar hasil yang terbaik bukan sekedar harapan palsu seperti yang sedang dilihatnya saat ini ia benar-benar kesal dengan hal yang tidak jelas dan tidak pernah bisa menyembunyikan rasa kesalnya di hadapan orang mobil yang nyana kemundikan kini memasuki halaman menara milik keluarga Harmoko mobil milik Gio dan desa sudah tampak terpakir di halaman menara seluruh anggota keluarga Harmono tampaknya sudah tiba lebih awal dari siang itu urusan akan menjadi lebih panjang karena banyak pertanyaan yang harus dijawab Silvia membuka pintu ketika mendengar bel berbunyi semua yang datang disambut dengan hangat seperti biasanya namun Tika memilih langsung naik ke atas menuju ke kamarnya manda masih menutup punggung Tika yang saat itu sedang menaiki anak tangga Jojo ada di sampingnya dan tahu betul bahwa manda sedang merasa kelas terhadap Tika yang sedang kacau namun ia tetap berharap manda bisa menahan rasa kesalnya kali itu demi menjaga kedamaian di dalam menara milik keluarga Harmoko oke kak Tika aku akan menemui apapun yang kakak mau hari ini juga teriak manda secara tiba-tiba Tika yang baru saja tiba di puncak kena tangga di lantai 2 langsung menoleh ke arah lantai bawah ketika mendengar suara manda yang begitu lantang Pram menatap dengan tenang dari sofa ruang tengah sementara lastati langsung keluar dari dapur bersama Naya dan Narendra keluar dari kamar yang pintunya tidak tertutup sejak tadi Sekarang sebaiknya kakak segera berhenti menekuk wajah terus menurut seperti itu berhenti juga bicara bisnis terhadap semua orang disini pada saat ini yang terancam hati akibat ulah biantoro itu bukan kakak tapi aku jadi tolong berhenti bersikap seakan kakak akan segera mati aku muak melihat kakak yang terus saja berputus asa begini aku ingin melihat sosok kakakku yang biasanya berapi-api jika sedang berbicara dan hobi menceramai semua adik-adiknya tanpa terkecuali aku butuh melihat hal itu saat ini untuk meyakinkan diri bahwa semua akan abaik baik-baik saja larasati segera berusaha menarik manda agar menjauh dari tangga sudah manda sudah cukup biarkan kakakmu menenangkan dirinya terlebih dahulu paksa larasati tidak bu tolak manda aku tidak mau berhenti pokoknya aku benar-benar akan menuhi apapun yang katika mau hari ini tapi dia harus berjanji untuk berhenti bertingkah dirinya seakan segera mati plak larasati meneratkan tamparan yang sangat keras ke wajah manda tepat di hadapan cucu semua orang menahan nafasnya di tempat masing-masing hanya tika dan yana yang berlari menuju ke arah manda untuk dijauhkan dari larasati ibu kenapa manda harus ditampar bu ika menyembunyikan manda dibalik bungkungnya bersama yana yang sedang memeriksa wajah manda karena dia terus saja bersikap kurang ajar terhadap kamu dia memang harus menerima pelajaran sekali sekali dan kamu tidak perlu membelanya jawab larasati tapi apa yang manda katakan semua benar bu aku memang merasa ingin mati saat ini dan kalau urusan aku tidak mendengar semua sama manda yang bicarakan dengan lantang kepadaku maka aku sudah akan menyayat nadiku ketika tiba di kamar tutur tika sambil memperlihatkan kepada larasati sebuah kater yang sedar tadi ia semunyikan dibalik jaketnya manda manda pun memeluk tika dari belakang dan menangis pelan di bungkung kakaknya tersebut larasati kini diliputi perasaan bersalah yang begitu besar terhadap manda maupun tika ibu ibu selama ini egois tapi keegoisan ibu tertutup oleh lemah lembutnya ibu terhadap kami ibu tidak pernah mau mikirkan jalan keluar apa yang tepat jika kami berada dalam masalah ibu hanya menuntut penyelesaian yang bisa membuat lega semua orang ibu tidak tahu betapa kami juga merasa lelah untuk menyelesaikan setiap masalah yang datang tapi ibu tidak peduli akan hal itu ibu tidak mau repot-repot memikirkan masalah karena merasa selama ini sudah terlalu banyak menyelesaikan masalah itulah alasan sebenarnya mengapa ibu menuntut kelebihan yang ibu punya ibu merasa sudah memiliki penerus jadi ibu tidak mau lagi terbebani dengan masalah apapun ujar tika dengan suara gemetar larasati menggelengkan kepalanya seraya menahan air mata tidak sayang bukan seperti itu yang ibu tidak pernah bertanya bagaimana perasaan kami selama ini tika memotong ucapan larasati jika kami berempat pulang dengan selamat ibu langsung menganggap segalanya telah berakhir ibu tidak pernah sama sekali bertanya apakah kami lelah apakah kami baik-baik saja apakah ada yang harus ibu ketahui setelah mengurus masalah tidak bu ibu tidak pernah melakukan hal itu sama sekali selama ini dan ibu adalah bukti terbesar bahwa ibu sangat egois jadi jangan tanya pada aku kenapa aku merasa ingin mati sekarang aku capek dan ibu hanya peduli dengan hidup ibu sendiri tanpa mau tahu beban yang kami rasakan sian akhirnya berhasil mengambil paksa kater dari genggaman tangan tika tika memaksa manda melepaskan pelukannya lalu menarik tangan manda agar ikut dengannya ke atas lantai larasati tidak bisa mengatakan apa-apa saat itu karena semua yang tika katakan adalah hal yang benar narenda mendekat pada larasati dan merangkul seperti biasanya yana juju dan sia masih ada di dekat mereka berdua sambil menatap ke arah tangga yang sudah kosong tumben kamu tidak menyanggak apapun yana ujar juju entah apa yang harus ku sangga ju nyatanya semua yang kak tika ucapkan barusan adalah fakta dari kehidupan kami selama ini aku juga ingin meluapkan perasaan seperti itu tapi aku terlalu menjujung tinggi kesopanan dan adab sehingga sering memilih bungkam balas yana secara tangan terangan di hadapan kedua orang tuanya yana pun memutuskan segera beranjak dari sana menuju ke arah ben yang tampak masih begitu lelah akibat perjalanan yang mereka tempuh sian dan juju juga mengikuti langkah yana sementara larsati semakin merasa bersalah karena tak pernah menanyakan perasaan anak-anaknya selama ini karena mereka tak perlu memusingkan hal yang sudah diatasi jika yana juga berpikir seperti itu berarti aku benar-benar ibu yang gagal memahami anak-anaknya sendiri gumam larasati kamu tidak gagal bu kamu hanya kurang punya waktu dan kurang menyempatkan diri untuk menanyakan bagaimana perasaan mereka ibu narendra jangan berusaha membuatku merasa lebih baik yah demi Allah itu sama sekali tidak akan membantu situasi dan tika akan segera membaik tolak larasati sambil melepaskan rangkulan tangan narendra dari bundaknya larasati segera menaiki tangga menuju ke lantai dua pintu kamar tika terlihat tidak tertutup oleh ketika tiba di atas suara tangisan manda masih terdengar meski sangat liri larasati mencoba melihat ke dalam kamar tersebut dan melihat kalau tika saat itu sedang memangku sambil mendekat manda seperti saat mereka masih kecil dulu yana memang selalu menjadi tumpuan bagi semua saudara dan saudarinya namun dengan tika juga selalu berperan untuk menenangkan perasaan adik-adiknya ketika ada masalah tidak heran kalau ada akhirnya manda menumpahkan perasaan kepada tika karena manda sangat tidak menyukai tika yang berputus sasa jangan bertindak gegabah aku tidak mau kalau kakak menyerah terhadap ancaman dari biantoro aku tidak mau kehilangan kakak aku benar-benar akan mengenuhi apa yang kakak mau tapi kakak jangan pernah berpikir untuk bunuh diri jangan pernah tinggalkan aku mohon manda di tengah-tengah isek tangisnya air mata terus mengalir di wajah tika namun wanita itu menangis tanpa suara manda menghapus air mata itu berkali-kali karena benar-benar membenci diri tika yang sedang melemah tika yang biasanya ia hadapi adalah sosok yang kuat namun kali ini ia benar-benar harus menghadapi tika yang begitu rapuh di tengah masalah akibat ulah biantoro menikahlah dengan juju manda berhenti menyembunyikan perasaanmu terhadapnya kamu tahu kalau dia juga menyayangimu seperti bagaimana kamu menyayangi selama ini sudah berapa tahun kamu dan juju saling memendam perasaan haruskah juju menunggu lebih lama lagi tolong berhenti membuat dia merasa sakit seperti semalam menikahlah dengannya dan jadikanlah bagian dari hidupnya yang selama ini begitu mengharapkan kamu pintar tika masih sama seperti sebelumnya manda kini menatap ke tempat ke arah netra milik tika yang begitu indah ia berusaha keras untuk berhenti menangis manda selalu mengagumi warna indah yang tika miliki pada kedua matanya sedang mereka masih kecil warna netra tika selalu membawakan sesuatu yang berbeda setiap kali manda menatapnya kalau begitu kakak juga harus berjanji padaku kakak harus bicara berdua dengan kaksian hari ini juga bicarakan tentang perasaan kakak terhadapnya karena aku tahu kalau kakak sudah jatuh cinta pada kaksian sejak pertama kali bertemu di rumah keluarga Adrid hanya saja kakak terlalu takut akan ditolak oleh paman dan bibi Ayuni sekarang kakak jelas sudah tahu bahwa tidak ada yang diantara kita yang menerima penolakan dari anggota keluarga Adrid ya dan aku yakin kakak juga sadar betul bahwa bibi Ayuni sudah menganggap kakak sebagai bagian dari keluarganya sejak kak Zain memiliki perasaan untuk kakak aku ingin kak Tika berhenti terumbang ambing dengan perasaan sendiri katakan dengan jujur semuanya balas perasaan kaksian dan ayo kita mulai semuanya bersama aku akan menikah dengan kak Juju karena aku mencintainya selama ini begitu pula dengan kakak yang akan menikah dengan kaksian karena kalian berdua saling mencintai tutur Manda kemudian mengecup kening Tika dengan penuh rasa sayang Tika bisa merasakan kasih sayang yang begitu besar ketika Manda mengecup keningnya Larasati masih berdiri di depan pintu kamar itu dan sama sekali tidak berani masuk untuk menyelap pembicaraan kedua putrinya mereka sedang berbicara dari hati ke hati sehingga Larasati merasa tidak ingin mengacaukan situasi tenang di antara keduanya seorang meremas bahu Larasati dengan lembut membuatnya terbalik dan tampak terkejut ketika melihat sosok yang kini sedang bersenyum ke arahnya tampaknya kita memang akan berbesaran seumur hidup ujar Arini yang sejak tadi berdiri di belakang Larasati usai tiba di menara milik keluarga Hermoko itu benar Kak Laras tambah Ayumi karena tampaknya bukan hanya satu satu atau dua orang anak saja yang akan menikah dalam keluarga ini tapi hampir semuanya duh rasanya kok aku merasa tidak sia-sia meminta suamiku ngebut ketika menuju ke sini tadi aku benar-benar bahagia karena akan mendapat dua orang menantu sekaligus ungkapnya dengan jujur Larasati pun tersenyum seraya menangis pelan dalam pelukan Arini dan Ayumi itulah sahabat cerita dari tumbal umur ditunggu pas selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih